Halo teman-teman semua hari ini saya dunia kesehatan channel akan berbagi tentang tes Isihara atau Isihara tes untuk tes buta warna buku ini dibuat oleh Isihara ya Hai tuh Profesor Isihara dari Jepang oleh kita mulai teman-teman semua bisa mengikuti petunjuk dari saya Nah ini buku Isihara ini diciptakan oleh dokter Shinobu Isihara Profesor Emirate of University of Tokyo member of the Japan Academy edisi tahun 1994 Pada orang normal maupun orang yang buta warna pada tes lembar ke-1 ini akan terlihat angka 12 jadi sama antara orang buta warna dan bukan buta warna akan melihat angka 12 pada lembar nomor 2 pada orang normal akan tampak angka 8 dan orang dengan defisiensi warna merah dan hijau akan tampak warna 3 pada orang normal akan tampak angka 5 tetapi pada orang dengan gangguan penglihatan buta warna dengan gangguan defisiensi warna merah dan hijau akan tampak angka 2 pada tes puta warna lembar ke-5 putawarna lembar ke-4 orang dengan normal akan melihat angka 29 tetapi orang dengan gangguan penglihatan buta warna dengan defisiensi warna merah dan hijau akan terlihat angka 70 Pada lembar ke-5 pada lembar ke-5 pada lembar ke-5 orang normal akan melihat angka 74 tetapi orang dengan defisiensi warna gangguan perlihatan buta warna defisiensi warna merah dan hijau akan tampak angka 21 Pada lembar ke-6 pada lembar ke-6 ini orang dengan normal tanpa buta warna akan melihat angka 7 tetapi orang dengan buta warna tidak dapat melihat angka apapun jadi tidak ada angka di dalam lembar ini dengan orang buta warna Pada lembar ke-7 pada lembar ke-7 orang dengan buta warna tidak akan tampak angka tetapi orang normal akan melihat angka 45 Pada lembar ke-8 pada lembar ke-8 akan tampak jelas angka 2 pada orang normal tetapi tidak akan tampak angka apapun pada orang dengan buta warna Pada lembar ke-9 ini orang normal justru tidak dapat melihat angka tetapi pada lembar ke-9 ini orang dengan buta warna akan melihat angka 2 di dalamnya Pada lembar ke-10 pada lembar ke-10 orang normal akan melihat angka 16 tetapi orang dengan buta warna tidak dapat melihat angka Pada lembar ke-10 pada lembar ke-11 pada lembar ke-11 orang yang normal bisa menunjukkan alur belok-belok yang ada pada gambar ini dengan menggunakan tangan tetapi orang yang buta warna tidak dapat melaksanakan tugas Pada lembar ke-12 orang yang buta warna tidak dapat melihat angka 3 di dalamnya Pada lembar ke-12 orang normal akan melihat angka 35 tetapi orang dengan kelainan protanopia dan strong protanopia akan melihat angka 5 Sedangkan pada lembar ke-12 orang yang buta warna tidak dapat melihat angka 4 di dalamnya Sedangkan pada lembar ke-12 ini juga orang dengan deutoranopia dan strong deutoranomalia akan melihat angka 5 saja Pada lembar ke-13 ini normalnya orang akan melihat angka 96 Tetapi dengan protanopia dan strong protanopia akan melihat angka 9 saja Untuk lembar ke-14 orang dengan normal akan bisa menunjukkan garis yang terlihat pada warna yang berbeda Di gambar ini Tetapi orang yang tidak normal atau buta warna tidak dapat menunjukkan garis atau bulatan-bulatan warna dalam lembar ini Untuk lebih jelasnya Teman-teman semua bisa membaca di lembar yang ini Yaitu explanation of the plates Di sini jelas sekali penjelasan-penjelasan yang telah saya jelaskan Di dalam lembar sebelumnya Atau video sebelumnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!